Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan rasa empati di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Meski aturan menerima honor pemakaman COVID-19 tidak dilarang, namun rasa kemanusiaan tetap harus dikedepankan. Selesai bersiara di Makam Bung Karno Blitar minggu kemarin, Muhajir Effendi menyampaikan tanggapannya mengenai kasus honor 70 juta untuk pejabat dari pemakaman COVID-19. Menko PMK itu menilai sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang honor pemakaman COVID-19 bagi pejabat. Namun demikian, dalam ketentuannya, honor tersebut memang diperbolehkan. Meski demikian, Muhajir Effendi meminta agar pemerintah daerah tetap mengedepankan rasa empati di masa pandemi ini, sehingga pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai honor pemakaman COVID-19 bagi pejabat. Honor pemakaman, katanya sudah dikembalikan kok. Apakah itu sudah jadi regulasi dari pemerintah pusat? Sebetulnya regulasinya tidak ada, tetapi kalau menurut ketentuan memang dibolehkan. Ya, dibolehkan, tetapi tentu saja dalam suasana pandemi COVID-19, semua orang prihatin, tentu saja masing-masing diminta untuk membuat keputusan-keputusannya lebih bijak. Sebelumnya, Bupati Jember dan sejumlah pejabat mengakui menerima honor 70 juta rupiah dari hasil pemakaman COVID-19. Namun gini, uang tersebut telah dikembalikan oleh Bupati dan para pejabat setempat lainnya. Winantus Kajak, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur